Hai, kembali lagi di channel Andretuan. Hari ini kita akan bahas pinjaman online legal OJK yang bisa ngasih pinjaman sampai 20 juta. Aku udah nyoba dan flow untuk minjemnya itu simple banget. Kayaknya sih, ini adalah aplikasi yang paling gampang untuk kita bisa mendapatkan pinjaman online sampai dengan 20 juta. Nah, nama aplikasinya adalah 360 Kredi. Kita akan bahas dan review tentang aplikasi 360 Kredi ini mulai dari yang pertama, apa itu 360 Kredi? Apakah mengambil pinjaman di 360 Kredi itu aman? Kelebihan, syarat dan cara daftar, serta kelemahan dari aplikasi 360 Kredi. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan rekomendasi pinjaman online terbaik dan terpercaya yang tentu saja sudah legal OJK. Pertama-tama, kita bahas dulu tentang apa itu 360 Kredi. Jadi, 360 Kredi ini adalah aplikasi peer-to-peer lending yang mempertemukan antara orang yang membutuhkan pinjaman uang tunai, orang yang membutuhkan dana usaha, dengan mereka yang mempunyai kelebihan uang dan mau meminjamkan uangnya. Jadi, 360 Kredi ini akan berada di tengah seperti halnya bank yang bisnisnya itu adalah menyimpan dan meminjamkan uang. Dan 360 Kredi ini dibuat dan dikelola oleh PT Inovasi Terdepan Nusantara dan memiliki website yang bernama 360Kredi.id. Lalu, mengambil pinjaman di 360 Kredi itu sudah aman karena perusahaan telah berijin dan diawasi oleh OJK. Jadi, perusahaan mendaftarkan diri ke OJK pada tanggal 20 Desember 2019 dan mendapatkan izin operasional penuh pada tanggal 14 April 2021. Selain itu, 360 Kredi juga telah terverifikasi dan menjadi member AFPI serta menjadi anggota dari Fintech Data Center atau sering kita singkat dengan FDC. Lalu, aplikasinya sendiri telah didownload lebih dari 1 juta kali dan mendapatkan 299 ribu ulasan dengan bintang 4,5 di Playstore. Berarti, mayoritas orang yang mengambil pinjaman uang di 360 Kredi itu puas dengan produk dan layanan yang telah diberikan oleh aplikasinya. Dan kalau kita berbicara statistik, total akumulasi pinjaman sejak berdirinya 360 Kredi adalah 1,6 triliun. Dan total akumulasi pinjaman di sepanjang tahun 2022 adalah 647 juta dan masih ada 167 juta yang outstanding atau belum lunas. Lalu, jumlah orang yang mengambil pinjaman per orangan adalah 411.675 orang. Jumlah akumulasi peminjam perusahaan adalah 0 perusahaan dan jumlah peminjam aktif per orangan adalah 295.728 orang. Jadi, kita bisa lihat bahwa mayoritas yang mengajukan pinjaman di aplikasi 360 Kredi adalah per orangan. Jadi, kalau kita membutuhkan uang sampai dengan 20 juta dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cara yang gampang banget, kita bisa download dan install aplikasi 360 Kredi. Nanti kita akan bahas bagaimana nih caranya mengisi aplikasi 360 Kredi. Oleh karena itu, stay tune terus dan nonton videonya sampai habis. Lalu, kita akan bahas tentang kelebihan ngambil pinjaman di 360 Kredi. Kelebihan yang pertama adalah hanya butuh KTP. Kita tidak butuh NPP, kita tidak butuh yang namanya kartu keluarga, kita tidak butuh BPJS, kita tidak butuh yang namanya slip gaji. Hanya dengan bermodalkan KTP aja dan selfie dengan menggunakan KTP, kamu bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Dan pinjaman tersebut dapat kamu cicil dengan pilihan tempo cicilan mulai dari 1 bulan sampai dengan maksimal 12 bulan. Lalu, kelebihan kedua, pencairan kilat ke rekening pribadi kamu. Jadi, setelah kamu mengisi seluruh data yang diminta di aplikasi 360 Kredi, aplikasi akan menentukan berapa nih limit yang bisa dicairkan ke rekening kamu. Dan kalau kamu setuju dengan limit yang telah dikasih, maka uang akan masuk langsung ke rekening kamu dalam waktu 10 menit. Ini cepat banget, teman-teman. Kayak Kredivo, kayak Akulaku. Pencairan hanya dalam hitungan 5 sampai dengan 15 menit. Dan kelebihan ketiga adalah bisa pinjam berulang kali. Tapi, pinjamannya ini tidak dalam waktu bersamaan ya. Namun, begitu pinjaman pertama lunas, kamu bisa mengajukan pinjaman yang kedua. Begitu pinjaman kedua lunas, kamu bisa mengajukan pinjaman yang ketiga. Dan pinjaman berikutnya, itu akan lebih tinggi dari pinjaman sebelumnya. Misalnya, di pinjaman pertama saya dapat 1 juta, di pinjaman kedua saya bisa dapat 2 atau 3 juta. Jadi, begitu historik kredit kamu terbentuk, maka limit yang kamu dapatkan akan lebih tinggi lagi. Dan buat kamu yang tertarik, untuk mendapatkan pinjaman dari 360 kredit, itu syaratnya gampang banget. Yang pertama adalah warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun dan maksimal 50 tahun. Yang kedua, kamu harus punya IKTP dan IKTP ini aktif terdaftar di Dukcapil. Ketiga, punya rekening atas nama pribadi. Jadi, tidak bisa cair ke OVO, tidak bisa cair ke Dana, tidak bisa cair ke Gopay. Harus cair ke rekening pribadi. Dan kalau sampai dengan saat ini, kamu belum punya rekening, kamu bisa buka rekening online di Neobank, BCA, dan juga BRI. Itu cara bukanya gampang banget. Hanya tinggal download aplikasinya aja dan isi formulirnya, maka kamu akan langsung punya rekening dalam waktu kurang dari 1x24 jam. Dan begitu kamu udah punya rekening, tinggal cairin aja pinjaman dari 360 kredit. Berikutnya, buat kamu yang tertarik, untuk mendapatkan pinjaman dari 360 kredit, itu caranya gampang banget. Kamu bisa install dulu aplikasinya, link downloadnya udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, kita bisa lihat bahwa 360 kredit menyediakan 2 tipe pinjaman. Pertama adalah pinjaman personal, dan kedua pinjaman usaha. Untuk jumlah pinjaman maksimum sama dengan 20 juta. Dan cara meminjam uang di 360 kredit, itu gampang banget. Pertama, isi aplikasi. Dapatkan jumlahnya, dan kita bisa ajukan pinjaman, lalu uangnya akan cair ke rekening. Nah, apakah benar tahapannya semudah yang dia klaim di aplikasinya? Kita akan langsung coba aja mengisi aplikasinya dari awal. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai habis, dan kita bisa lihat, apakah benar, proses pencairannya itu gampang banget. Lalu, kalau kita pengen mendapatkan pinjaman sebesar 20 juta, klik ajukan sekarang. Berikutnya, kita akan diminta untuk mengisi nomor ponsel. Pastikan nomor ponsel kamu aktif, karena nanti akan diverifikasi oleh aplikasi 360 kredit. Begitu nomor ponsel sudah dimasukkan, lalu kita klik lanjutkan. Berikutnya, kita akan diminta untuk mengisi nomor OTP. OTP-nya akan langsung ke dalam SMS kamu. Oleh karena itu, pastikan nomor ponsel kamu aktif, lalu kita bikin password, dan masukkan kode undangan kalau misalkan kamu ada. Tapi kalau misalkan nggak ada kode undangan, silakan abaikan aja. Dan itu nggak apa-apa ya, teman-teman, kalau kita daftar tanpa menggunakan kode undangan. Nggak akan ada masalah. Lalu, kalau kita sudah setuju, kita klik registrasi. Berikutnya, kita akan diminta untuk mengisi foto depan IKTP, dan juga foto diri memegang IKTP. Lalu, begitu kita memberikan foto KTP, dan juga foto selfie memegang IKTP, kita klik lanjutkan. Berikutnya, kita akan diminta untuk mengisi informasi lainnya, seperti pendidikan, status pernikahan, jumlah anak, nama ibu kandung, area tempat tinggal, alamat tinggal lengkap, dan kita scroll ke bawah, ada email pribadi, nomor WhatsApp, dan nomor ponsel lainnya. Lalu, begitu sudah, kita klik lanjutkan. Berikutnya, kita akan diminta untuk mengisi informasi pekerjaan. Kamu bisa lihat, saya isi jenis pekerjaannya adalah wira usaha, dengan penghasilan bulanan kira-kira 8 juta ke atas, dan sumber penghasilannya, itu saya tulis di bawahnya. Lalu, begitu kita sudah mengisi informasi pekerjaan, kita klik lanjutkan. Lalu, berikutnya, dari 360 kredi, akan meminta yang namanya kontak darurat. Kontak daruratnya ini, ada 3 orang, ada kontak keluarga, ada kontak rekan kerja, dan satu lagi sih, terserah, yang penting ada keluarga satu, dan ada rekan kerja satu. Untuk keluarganya sendiri, bisa orang tua, pasangan, anak, atau saudara kandung. Begitu kita sudah isi kontak keluarga, kita lanjutkan. Dan kita bisa lihat, bahwa saya mendapatkan uang cicil, jumlah yang tersedia untuk dipinjam adalah 500 ribu. Ini sebenarnya, termasuk kecil ya, dibandingkan dengan aplikasi lain yang saya dapatkan. Contohnya, kayak Kredivo, saya sudah mentok limitnya 30 juta, karena emang, pakainya juga sudah lama sih, dari 2020. Di aku laku, saya juga sudah dapat 15 juta, pakainya juga sudah lama sih, dari 2020. Ya, mungkin karena ini pinjaman pertama, saya cuma dikasih 500 ribu, tapi nggak apa-apa, kita coba lihat, dan kita coba cairkan. Caranya gampang banget, kita klik, minta segera, tipe produk 30 hari, jadi saya tidak bisa ganti-ganti, cuma bisa dapat 30 hari, itu pun 15 hari, 2 cicilan. Jadi cicilannya per 2 minggu ya, saya dapatnya. Lalu kita klik, ajukan sekarang. Dan informasi rekening bank, Bank Sentral Asia, saya cairkan, rekeningnya ini, bisa kamu ganti-ganti. Yang penting, harus atas nama kamu pribadi, sesuai dengan KTP. Kalau tidak sesuai dengan KTP, maka uang tidak akan cair. Lalu kita masukkan, tujuan pinjaman, dan kita bisa lihat detail pinjamannya di bawah. Dari jumlah pinjaman 500 ribu, cicilan 2 kali, jumlah yang diterima, itu dipotong ya, ada biaya administrasi berarti, dan saya akan terima bersih, 466.550 rupiah. Lalu jumlah pembayaran adalah 537.500, termasuk biaya penanganan. Dan perkiraan pembayaran pertama, adalah pada tanggal 17 September 2022, jadi video ini diambil pada tanggal 2 September 2022. Jadi kira-kira dalam waktu 15 hari, saya harus melakukan pembayaran periode yang pertama. Dan kalau sudah, kita klik lanjutkan. Kami akan melakukan pencairan dalam 10 menit, mohon bersabar menunggu, kami akan mengabarkan Anda melalui SMS, dan notifikasi setelah pencairan. Berikutnya kita akan bahas tentang suku bunga, dan biaya pinjaman di 360 kredi. Jadi 360 kredi ini, menyediakan 2 jenis pinjaman online. Yang pertama adalah, pinjaman individu dengan bunga 0,3 sampai dengan 0,4% perharinya. Lalu yang kedua, bunga untuk pinjaman usaha sebesar 0,2 sampai dengan 0,4% perharinya. Kita ambil contoh nih, kalau kita ambil nominal pinjaman sebesar 3 juta rupiah, jangka waktu pinjaman selama 91 hari, dan bunga maksimal sebesar 12% per bulan, atau 36% untuk 91 hari, maka total titulan kita per bulan adalah 1,36 juta per bulannya. Jadi total uang yang harus kita kembalikan dalam tempo 3 bulan adalah 4,08 juta. Dari pinjaman 3 juta, kembalikan 4,08 juta. Menurut kalian itu mahal atau murah? Silahkan tulis di komentar. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan tentang 360 kredit. Menurut saya pinjamannya itu simpel banget, hanya upload KTP, upload selfie dengan KTP, lalu mengisi sedikit data, isiannya pun nggak sampai 5 menit, lalu kita akan mendapatkan pinjaman sampai dengan 20 juta. Ya, walaupun saya pinjaman pertamanya kecil banget ya, cuma dapat 500 ribu. Tapi kalau diingat-ingat sih, waktu di Kredivo juga pinjaman pertama saya itu cuma 3 juta. Eh, nggak kerasa sekarang udah 30 juta. Mungkin nanti di 360 kredit juga begitu, kalau misalkan semakin sering saya pakai, dan pemakaian saya bagus, saya bisa mendapatkan limit yang lebih tinggi lagi daripada 500 ribu. Oke, next kita bahas apa nih? Comment ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya.